Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan materi sejarah peminatan Disini kita akan membahas mengenai materi konflik-konflik yang ada di belahan dunia Salah satu materi yang akan kita bahas yang pertama adalah konflik-konflik di timur tengah Yang kedua adalah konflik-konflik di Asia Selatan, konflik-konflik di Eropa, di Afrika, hingga di Amerika Selatan atau Latin Namun yang ingin Bapak bahas kali ini, yang pertama adalah konflik-konflik di timur tengah Namun Bapak akan membahas mengenai konflik Palestina dan Israel Serta konflik di Asia Selatan meliputi konflik antara India dan Pakistan Konflik Israel dan Palestina Kita harus membedakan dulu arti Israel sebagai sebuah bangsa Dan juga arti Israel sebagai sebuah negara yang baru Juga sebelum masuk ke materi Israel dan Palestina Ada juga icilah yang lain seperti Yahudi, Jionis Itu memiliki mana tersendiri Seperti Yahudi sebagai sebuah agama Juga ada sebuah bangsa Jionis sebagai gerakan politik Orang-orang Yahudi Yang ingin mendapatkan tempat Atau nation Karena pada dasarnya orang-orang Yahudi itu tidak memiliki tempat atau negara Tapi mereka berdiam diri di beberapa negara Dan menguasai perekonomian Hanya saja mereka tidak memiliki tempat tinggal Dan catatan-catatan sejarah membuat mereka mempunyai rasa takut yang cukup besar Seperti halnya di Rusia ada anti-Semit Anti-Yahudi Menjelang PD-1 dan PD-2 Juga di Jerman ada anti-Semit Anti-Yahudi Menjelang PD-2 Artinya keredukan Yahudi Sedikit banyak tidak mendapatkan tempat Di belahan bumi yang lain Sehingga mereka membuat sebuah misi Untuk mendapatkan tanah Yang mereka yakini sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Dan juga mereka meyakini bahwa bangsa Israel itu merupakan bangsa pilihan Tuhan Sehingga mereka mencari tahu di mana tempat yang dijanjikan Tuhan Dan beberapa bukti yang diyakini oleh mereka bahwa Negara Palestina lah merupakan negara yang Yang telah dijanjikan Tuhan Seperti misalkan Gionis itu merupakan berasal dari kata Sion Yang menurut bahasa Ibrani itu adalah bukit atau batu Nah bukit dan batu yang ada di Palestina itu diakini sebagai Tempat di mana mendapatkan masa kejayaan Dan Palestina nanti menjadikan sebuah Komisi sebagai negara yang akan menjadi negara orang-orang Yahudi Pada masa Perang Dunia pertama Negara Israel itu masuk ke dalam wilayah kekuasaan Turki Usmani Dan Turki Usmani merupakan negara yang tergabung dalam Triple Alliance Menghadapi Triple Antam Jadi Triple Alliance Turki Usmani ini bergabung dengan Jerman Serta Italia Sedangkan Triple Antam ini adalah negara-negara seputus Seperti Rusia, Perancis, dan Inggris Nanti bergabung Amerika Serikat tersebut Ketika Perang Gionis ingin mendapatkan wilayah di tanah Palestine Ini selalu mendapat tantangan atau hambatan dari Turki Usmani Karena Turki Usmani tidak akan memberikan spesial pun tanah kepada orang-orang Yahudi Namun karena akibat dampak dari kekalahan di Perang Dunia Pertama Maka Palestina menjadi negara yang dibebaskan dari Turki Usmani Kemudian nanti mendirikan sebuah negara yang dipimpin oleh Jenderal Alembi Karena memang sekutu yang memenangkan perang di Dunia Pertama Maka PBB memandatkan kepada Inggris sebagai negara mandataris Palestina Dan pada tahun 1917 Tidak diadakan deklarasi Balfour Yang menjamin bahwa orang-orang Yahudi akan mendapatkan tanah di Palestina Itulah awal mula kenapa bangsa Yahudi Selalu bencar ingin mendapatkan tanah Palestina Jadi setelah adanya deklarasi Balfour ini Banyak sekali orang-orang Yahudi yang bermigrasi ke tanah Palestina Meskipun pada awalnya bukan untuk menguasai Tapi berpindah terlebih dahulu Hanya saja Deklarasi Balfour ini kurang meyakinkan masyarakat Yahudi untuk pindah ke sana Jadi hanya sebagian kecil saja Makanya orang-orang Jionis memberi membuat misi baru Supaya orang-orang Yahudi ini benar-benar ingin mendapatkan tempat di Palestina Sehingga ada propaganda-propaganda yang dimainkan oleh orang-orang Jionis Yang menyebabkan banyaknya orang-orang Yahudi bermigrasi nanti ke Palestina Dan puncaknya adalah setelah Perang Dunia Kedua Orang-orang Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua ini selalu menjadi korban atau kambing hitam Oleh para penguasa setempat Contoh misalkan pada masa kejayaan Hitler di Perang Dunia Kedua Tahun 1939-1942 merupakan penaklukan negara-negara Eropa Hampir seluruh wilayah Eropa dikuasai oleh Hitler Dan situ anti-Semit itu sangat tinggi sekali Orang-orang Yahudi diberikan tak nanda Lalu bisa dibunuh kapan saja Itu yang menjadi kekhawatiran dari dampaknya terhadap bidang kemanusia Dan setelah Perang Dunia Kedua Kemenangan sekutu Menjanjikan bahwa Akan menindaklanjuti konferensi atau deklarasi Walford Maka pada tahun 1948 Berdiri lah sebuah negara yang bernama Israel Jadi Israel memiliki mana sebagai negara baru Yang tadi dijelaskan oleh Bapak adalah negara Israel sebagai sebuah bangsa Ternyata pembentukan negara Israel ini mendapatkan respon yang negatif dari negara-negara Arab Negara-negara Arab kemudian membentuk Liga Arab Yang tergabung dengan beberapa negara Arab Untuk menentang kebijakan pendirian negara baru Israel Dan situ terjadi peperangan yang melibatkan Liga Arab menghadapi Israel Namun cukup disayangkan peperangan tersebut Ternyata memberikan hasil yang mengejutkan Negara-negara Arab yang tergabung dalam koalisi tersebut Mengalami kekalahan oleh Israel Meskipun Israel itu seperti negara yang dikepung oleh negara Arab Perang Arab Israel 1948 Perang 6 hari 1967 Dan Perang Yom Kippur 1978 Hingga diadakan Perjanjian Oslo pada tahun 1992 Dan kemarin pada masa kontemporer Juga terdapat beberapa kali penyerangan dari Israel ke Palestine Karena di tepi barat Orang-orang Yahudi membangun pemukiman-pemukiman Yang masuk ke wilayah Palestine Di dalam konflik kedua negara tersebut Terdapat kekuatan dari partai politik masing-masing Mereka memiliki partai Yang bisa diajak kompromi atau berdialog dengan negara yang lainnya Ada juga partai yang sangat Tidak mau diajak berdialog atau berdiplomasi Contoh misalkan di Palestina ada partai Hamas Mereka menginginkan 100% merdeka Daripada memberikan tangan senjing halpun kepada Israel Maka bisa dibayangkan bahwa apabila partai Yang tidak mau berdiplomasi menguasai Israel Dan partai yang tidak mau berdiplomasi menguasai Palestina Maka bisa jadi banyak sekali konflik yang terjadi Karena permasalahan ini Sudah ditangani oleh PBB Sejak awal didirikannya PBB Jadi sidang pertama PBB ini membahas tentang konflik Israel dan Palestina Dan sampai sekarang konflik ini belum juga berhasil Meskipun banyak sekali negara-negara yang simpati terhadap negara Palestina Bukan berdasarkan agama tapi berdasarkan sisi kemanusiaan Tapi tetap saja karena di dalam PBB ada negara-negara yang memiliki hak peto Sehingga cukup sulit untuk mendapatkan suara mutlak Dalam hasil sidang konferensi di PBB Itu konflik di Timur Tengah Selanjutnya konflik di Asia Selatan Konflik Asia Selatan ini Bapak akan membahas mengenai konflik India dan Pakistan Karena ini materi yang cukup menarik Dimana pada masa pergerakan menghadapi kolonialisme Di dalam benua India ini terdapat dua partai besar Yang pertama adalah partai Kongres Nasional Yang mewakili mayoritas suara agama umat Hindu Sekitar 80% Dan juga ada partai Liga Muslim Yang mewakili suara minoritas umat Islam Pada masa menghadapi kolonialisme Kedua partai ini kompak bersatu Untuk mengusir Inggris dari India Dan ketika Perang Dunia Kedua berakhir Maka Inggris memberikan kemerdekaan kepada benua India tersebut Hanya dengan catatan Mereka diberikan kebebasan Untuk memilih negara India maupun Pakistan Karena dua negara tersebut dibagi menjadi dua Ini dimulai dari pada tahun 1935 Bahwa Inggris memberikan mandat kepada India Untuk mendirikan sebuah pemerintahnya sendiri Maka dua tahun selanjutnya 1937 Pemilu dan partai Kongres mendapatkan suara mutlak Jauh melebihi suara Liga Muslim Sehingga partai Kongres mendapatkan hak untuk memberintah benua India Ini merupakan negara India yang belum terbagi menjadi dua Kekalahan Liga Muslim sebenarnya Tidak menjadi penyebab adanya konflik dari kedua partai tersebut Liga Muslim menyarankan untuk bergabung dengan koalisi partai Kongres Untuk membangun negara India Hanya saja meskipun di wilayah yang mayoritasnya masyarakatnya adalah Muslim Tetap partai Kongres tidak menggunakan orang Liga Muslim sebagai pemimpin di daerah tersebut Artinya partai Kongres menolak adanya koalisi dengan Liga Muslim Maka setiap saat itu Liga Muslim memutuskan untuk menggagas rencana pembentukan sebuah negara baru Yang bisa mewakilkan komunitas orang-orang Muslim di India Tentu saja bukan dengan bergabung dengan India Sehingga terjadi resolusi Lahore pada tahun 1940 Disinilah poin-poin penting bagaimana Liga Muslim merencanakan Menggagaskan membentuk negara yang bisa mewakili suara mayoritas Muslim Akar konflik dari Pakistan dan India Tentu saja yang saat ini sangat terkenal adalah konflik di perbatasan yaitu wilayah Kashmir Wilayah Kashmir ini punya pandangan dari negara Pakistan Sebagai sumber kehidupan bagi orang-orang Pakistan Karena merupakan saluran utama untuk mengairi lahan pertanian mereka Dari anak sungai Indus Bagi India itu merupakan sebuah pintu masuk Pintu yang bisa menghubungkan antara India, Cina, dan Pakistan Tentu saja ini sangat strategis bagi India Tapi sebelum masuk ke konflik Kashmir Kita akan membahas terlebih dahulu Pembagian wilayah India oleh Inggris pada tahun 1947 menjadi dua negara yang merdeka Jadi pemberian negara merdeka terhadap India ini diputuskan oleh Inggris Terdapat dua negara Karena perbedaan agama juga konflik yang terjadi antara Liga Muslim dan Partai Kongres Agama mayoritas di benua India adalah Hindu Sekitar 80% orang Hindu yang ada di India Atau sekitar 1 miliar orang Dan umat Islamnya sekitar Sekitar 10% Yaitu sekitar 140 juta orang 140 juta orang ini sangat besar Tapi bagi masyarakat yang ada di India ini adalah minoritas Karena mayoritasnya adalah penganut agama Begian wilayah menjadi India dan Pakistan ini mendapatkan Kebebasan bagi masyarakat India untuk memilih Mau menjadi warga negara India ataupun menjadi warga negara Pakistan Kebijakan ini memiliki dampak positif dan dampak negatif Tapi setelah adanya deklarasi undang-undang ini Adanya sosialisasi undang-undang ini Pemisahan negara India dan Pakistan Maka banyak sekali orang-orang yang mengungsi dari India ke Pakistan Dari Pakistan ke India Dari India ke Pakistan sekitar 6,5 juta Dari Pakistan ke India sekitar 5,5 juta Artinya orang-orang yang ada di benua India Ketika dibagi menjadi wilayah India dan Pakistan Tidak sepenuhnya berharap masuk ke negara tersebut Tapi ada keinginan lain untuk masuk ke negara yang lain Berdasarkan latar belakang yang berbeda Ada latar belakang agama, ada latar belakang sosial Hampir sebagian besar dari kerajaan lokal tersebut Bergabung dengan India atau Pakistan dengan cara damai Tapi ada beberapa kerajaan Yang ternyata menjadi krisis Atau mengundang konflik antar kedua negara tersebut Contoh kerajaan Hyderabad Penduduknya sekitar 16 juta 2 juta penduduk muslim Dan juga 14 juta penduduk hindu Dan pemimpinnya adalah Islam Maka terdapat konflik Kepentingan antara India dan Pakistan Ketika penguasa Hyderabad ingin masuk ke dalam Pakistan Maka pemerintah India secara militer Menentang penggabungan Hyderabad menuju Pakistan Karena India merasa bahwa mayoritas dari rakyat Hyderabad Merupakan penganut agama Hindu Dan dapat berintegrasi dengan India Itulah konflik di beberapa kerajaan Dengan latar belakang kebebasan untuk menentukan kewarganegaraan Sebaliknya di wilayah Kashmir 80% penganut agama Islam 20% penganut agama Hindu serta Buddha Tapi pemimpinnya adalah berasal dari Hindu Maka Maharaja Hindu ini memutuskan untuk bergabung kepada India Dan tentu saja Pakistan akan menolak dengan keras Penggabungan dari Kashmir menuju India Dan Kashmir ini merupakan konflik yang berkepanjangan Yang sampai sekarang belum juga terselesaikan Meskipun pada tahun 1948 Ada konferensi di PBB Menyatakan bahwa terdapat kencatan senjata Pembahasan Kashmir akan dibicarakan ke depannya Melalui penghutan suara masyarakat Kashmir Untuk menentukan apakah Kashmir akan bergabung dengan India Ataupun akan bergabung dengan Pakistan Tapi pada kenyatanya sampai sekarang Kashmir merupakan wilayah yang terintegrasi dengan India Dan beberapa kali telah kencatan senjata Namun pembicaraan mengenai pembebasan Atau pemungutan suara masyarakat Kashmir Untuk masuk ke India dan ke Pakistan Sampai sekarang belum juga dilaksanakan Itulah yang menjadi bibit-bibit konflik Yang terus sepanjang waktu menumpuk Hingga menjadi konflik yang sangat besar Dan beberapa kali meletus menjadi konflik secara militer Itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai konflik-konflik yang ada di Timur Tengah Hingga konflik-konflik yang ada di Asia Selatan Selebihnya mohon maaf atas banyak kekurangan Jaga kesehatan, jaga imunitas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh